Hai semua, berikut ini cara menambahkan bahasa Mandarin di keyboard Android Nah sehingga teman-teman bisa menulis dengan bahasa Mandarin atau aksara Mandarin ya teman-teman ya Oke teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorialnya Agar lebih cepat teman-teman bisa ikuti tutorial ini tanpa harus masuk ke setelan yang kayak biasanya ya teman-teman ya Oke langsung saja disini saya contohkan di SMS ya Langsung saja mengetik masuk dengan keyboard seperti ini Nah teman-teman bisa sesuaikan juga di WA ataupun di sosmed lainnya Nah disini saya contohkan dengan di SMS ya teman-teman ya Nah disini kita langsung saja klik di bagian pengaturan Nah disini pengaturan ya teman-teman ya di samping GIF Kemudian teman-teman pilih di bagian bahasa Nah disini sudah ada beberapa bahasa yang saya masukkan ya teman-teman ya Lalu teman-teman silahkan klik tambahkan keyboard yang di bagian bawah Selanjutnya teman-teman silahkan cari bahasa Mandarin yang ingin teman-teman tambahkan Nah disini teman-teman tulis saja Cina Karena kalau tulis Mandarin itu tidak ada ya teman-teman ya Nah disini ada Cina Aksara sederhana dan Aksara tradisional ya teman-teman sesuaikan saja Disini saya pilih yang sederhana Nah kemudian teman-teman silahkan klik selesai Lalu disini kita sudah berhasil menambahkan bahasa Mandarin atau bahasa Cina ini Kemudian kita tinggal praktekkan untuk menulis bahasa Mandarinnya ya Misalnya saya contohkan disini Nah ini masih Indonesia ya teman-teman ya Jadi kita harus ubah dulu Dengan cara klik tahan lama di bagian tombol spasi Disini di tombol spasi ditulis Indonesia ya Jadi kita klik tahan lama Nah lalu kita pilih yang ini Yang Mandarinnya Lalu kita coba tulis bahasa Mandarin Tetapi kita pakai pingin ya teman-teman ya Misalnya Wow itu saya ya teman-teman ya Nah seperti ini sudah muncul teman-teman ya Banyak sekali Nah teman-teman sesuaikan saja Mau pakai yang apa Disini tinggal dipilih Jadi seperti ini ya teman-teman ya menulisnya Nah apabila teman-teman ingin menghapus bahasa di keyboard ini teman-teman tinggal klik Di bagian pengaturan lagi Persis sama seperti yang tadi ya teman-teman ya Pengaturan Kemudian teman-teman klik bahasa Kemudian teman-teman klik di bagian Yang ini Pensil Icon pensil Lalu pilih Kemudian klik ikon tong sampah Maka sudah terhapus Oke teman-teman Sian saja informasi kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton